Indonesia menjadi negara paling progresif dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs dengan capaian sebesar 62,5 persen. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat pembukaan konferensi Tahunan Sustainable Development Goals ke-7 di Jakarta Senin 7 Oktober. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai capaian yang tinggi di Asia itu membawa tanggung jawab besar, tidak hanya menjadi teladan tetapi juga untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi yang lebih luas di seluruh Asia. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pendidikan berkualitas yang inklusif dan relevan adalah fondasi penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan industri 4.0 serta mempersiapkan SDM yang berdaya saing tinggi. Saat ini kita juga sudah mulai menerapkan ekonomi hijau dengan membangun industri hijau dan menciptakan lapangan kerja hijau. Upaya ini merupakan dukungan Indonesia terhadap percepatan penurunan emisi karbon global yang merupakan bagian dari capaian SDGs. Wapres pun meminta Indonesia agar dapat terus fokus pada pengembangan industri hijau dan inovasi digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!